Pemirsa mantan Kadif Propampolri, Irjen Paul Verdi Sambo, sejak kemarin petang dibawa ke Mako Brimob Depok, Jawa Barat. Selain Verdi, tiga perwira bintang satu juga dibawa ke Mako Brimob. Verdi Sambo akan menjalani sejumlah pemeriksaan lanjutan terkait dugaan pelanggaran olah TKP kematian Brigadir Yusua di rumah dinasnya pada 8 Juli lalu. Pemirsa pasca aksi baku tembak yang terjadi di rumah dinas mantan Kadif Propampolri, Irjen Paul Verdi Sambo pada 8 Juli lalu yang menawaskan Brigadir Yusua, kemarin siang Irjen Paul Verdi Sambo ini ditempatkan di Mako Brimob Kelapa 2 Depok, Jawa Barat. Dan pada malam harinya atau tempatnya pada semalam, Verdi Sambo ini menjalani proses pemeriksaan dari tim inspektorat khusus Polri ataupun dari tim Irsus. Dan hal ini berdasarkan hasil dari tim gabungan, hasil pemeriksaan dari tim gabungan dari Riksawas Riksus, Irjen Paul Verdi Sambo ini diduga melanggar prosedur dalam tindak penanganan tindak pidana Brigadir Yusua di rumah dinasnya yang ada di kawasan Duren III, Pancoran, Jakarta Selatan. Irsus juga sedang melakukan pemeriksaan terhadap 25 orang personil Polri terkait dengan tidak profesionalan dalam menangani TKP di Duren III. Dan tiga di antaranya ini, tiga di antaranya dari 25 personil Polri, ini dapat kami sampaikan juga, juga turut dibawa ke Mako Brimob Kelapa 2 Depok, Jawa Barat, yang mana ketiganya ini merupakan berpangkat bintang satu. Dan dibawahnya Irjen Paul Verdi Sambo dan juga tiga bintang satu dari pihak kepolisian ke Mako Brimob Kelapa 2 Depok, Jawa Barat, ini agar pemeriksaan berjalan independen, akuntabel, dan juga prosesnya ini bisa berjalan dengan cepat. Dan setelah Verdi Sambo ini dibawa ke Mako Brimob Kelapa 2 Depok, Jawa Barat, aktivitas di kawasan Kelapa 2 Depok, Jawa Barat ini terpantau sepi, hanya terlihat dari aparat petugas kepolisian yang tengah melakukan penjagaan secara ketat dengan menggunakan senjata laras panjang yang ada di kawasan Mako Brimob Kelapa 2 Depok, Jawa Barat ini, yang mana ini juga tidak hanya dari pihak aparat kepolisian yang melakukan penjagaan ketat, terlihat juga adanya kendaraan seperti mobil panser dan juga kendaraan bermotor dari pihak kepolisian yang disiagakan di kawasan Mako Brimob Kelapa 2 Depok, Jawa Barat. Dari Jakarta, Salam Rahmat, Leman, Erinugraha, INews, Pelaporkan.